Kami siang, 6 helikopter jenis Bel 412 milik TNI Angkatan Darat terbang rendah di atas komplek Istana Kepresidenan. Ini merupakan simulasi pengamanan dari udara jelang aksi damai 4 November yang akan dilakukan gabungan Ormas Islam. Pengamanan ketat diterapkan untuk mengantisipasi peristiwa yang tidak diinginkan. Mereka latihan biasa dalam, itu adalah standing operation procedure daripada TNI untuk membuat kontingensi-kontingensi dalam ya menghadapi keadaan yang dianggap mungkin perlu ada persiapan yang baik. Biasanya kalau sudah TNI yang turun, berjalan sekali? Tidak juga, biasa-biasa saja, Presiden ngantor saja kok. Sementara di Solo, Kepolisian dan TNI meningkatkan pengamanan di kediaman Presiden Joko Widodo di Sumber Banyu Anyar. Peningkatan pengamanan dilakukan setelah adanya rencana unjuk rasa oleh elemen umat Islam Solo Raya di 3 titik pada 4 November. Salah satunya di kediaman Presiden. Tiga, tiga lokasi. Jadi yang satu di Ladak, kemudian yang satu di Manan, yang satu di Banyu Anyar, Sumber Masjid. Satuannya mana, anggota yang kita libatkan? Ini pun cukup dalmas kita ya. Jadi ada dalmas rangka, kemudian dalmas inti kita, kemudian BKO, BRIMOV untuk lintas ganti. Selain unjuk rasa di kota Solo, sekitar 250 orang dari beberapa elemen juga berangkat menuju ibu kota, menggunakan bus dan transportasi umum. Tim Liputan melaporkan untuk NET.